Linlong juga mengangkat pedang iblis di tangannya, dan dalam sekejap, energi di sekitarnya segera melonjak menuju pedang iblis itu. Pada saat empat aura setan dari formasi empat setan awan hitam menyerang, Linlong sudah menebas dengan pedangnya. Aura pedang hitam segera menyerbu ke arah empat aura iblis seperti naga yang mengamuk. Gemuruh. Ketika kekuatan Ki menyentuh tanah, itu menghasilkan suara yang sangat keras. Di tengah suara seperti itu, beberapa sosok mundur dengan suara berdebar. Yan Seng dan tiga lainnya jelas berada dalam situasi yang lebih sulit, tetapi situasi ini tidak cukup untuk membuat Huo Zeng Cheng dan yang lainnya bahagia, karena jelas pedang iblis di tangan Linlong tidak dapat digunakan lebih dari beberapa kali. Jika mereka tidak bisa segera mengalahkan Yan Seng dan yang lainnya, akan sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang dan siapa yang kalah. Huo Zeng Cheng tahu bahwa sudah waktunya bagi dia untuk bergerak, jadi dia berteriak kepada para tetua di seberangnya, Pena Tua Wang, Pena Tua Gu, Pena Tua Meng, tunggu apa lagi? Cepat dan bentuk formasi empat iblis awan hitam dengan aku harus berurusan dengan Yan Seng dan yang lainnya. Setelah mendengar kata-kata Huo Zeng Cheng, para tetua ini jelas terkejut. Segera setelah itu, Pena Tua Wang langsung menyetujuinya. Baiklah. Saat dia berbicara, dia sudah sampai di samping Huo Zeng Cheng. Sambil berjalan, dia berkata, Sesepuh, tunggu apa lagi? Apakah anda ingin Yan Seng dan yang lainnya menyakiti sekte suci kita? Begitu kata-kata itu keluar, dua tetua lainnya yang disebutkan oleh Huo Zeng Cheng jelas ragu-ragu. Melihat situasinya tidak tepat, Yan Seng tidak punya waktu untuk menyerang Lin Long, dan buru-buru berkata, Jangan tersihir oleh Huo Zeng Cheng, dia hanyalah serigala dari suku yang sama dengan Lin Li. Saya tidak tahu serigala apa dari suku yang sama, saya hanya tahu bahwa musuh terbesar kita sekarang adalah roh jahat itu. Saya berharap Penatua Yan, Penatua Du, dan yang lainnya tidak terlalu keras kepala. Kata Penatua Wang dengan dingin. Aku akan pergi bersama ketua fraksi. Begitu suara Penatua Wang turun, Penatua lainnya berdiri dan mendatangi sisi Penatua Wang dan Huo Zeng Cheng. Nama keluarga tetua ini adalah Zhang. Penatua Zhang bukanlah dua orang lainnya yang disebutkan oleh Huo Zeng Cheng sekarang. Aku juga akan pergi bersama ketua fraksi. Begitu Penatua Zhang datang, dua Penatua lainnya segera datang. Melihat situasi ini, dua tetua lainnya yang sebelumnya disebutkan oleh Huo Zeng Cheng juga mengikuti. Segera, lebih banyak orang datang satu demi satu. Tidak hanya para tetua, tetapi para murid dari Sekte Iblis juga datang. Akhirnya, hanya pihak Yan Seng dan Du Kiran yang tersisa. Situasi ini membuat ekspresi Yan Seng dan Du Kiran menjadi sangat jelek. Mereka tahu bahwa mereka telah kalah dalam pertempuran. Penatua Yan, apa yang harus kita lakukan? Du Kiran mau tidak mau bertanya pada Yan Seng melalui transmisi suara rahasia. Dia tampak sedikit cemas. Bagaimanapun, Sekte Fraksi Huo, kata. Di mana ada kehidupan, di situ ada harapan. Ayo pergi. Yan Seng berkata dengan tegas. Setelah berkomunikasi dengan bawahan kepercayaannya melalui pengiriman suara rahasia, Yan Seng segera berteriak, Empat Iblis, keluar. Begitu mereka selesai berbicara, telapak tangan mereka langsung terbang ke arah Huo Zeng Cheng dan yang lainnya. Huo Zeng Cheng dan yang lainnya merasakan hawa dingin di hati mereka dan segera mundur. Mereka yang tidak diserang ingin mengaktifkan formasi empat Iblis awan hitam, tetapi menemukan bahwa gerakan Yan Seng dan yang lainnya hanyalah tipuan. Di tengah energi telapak tangan, mereka tiba-tiba berbalik dan lari. Jangan biarkan mereka pergi. Huo Zeng Cheng berkata dengan dingin. Saat dia berbicara, dia mengejar mereka. Jika orang-orang ini melarikan diri dan sayangnya ditangkap oleh roh jahat, mereka akan menjadi ancaman besar bagi sekte Iblis lainnya, jadi Huo Zeng Cheng tentu saja tidak ingin membiarkan orang-orang ini melarikan diri. Namun, setelah pertempuran sengit, Yan Seng dan dua lainnya melarikan diri. Sekte Master, haruskah kita terus mengejar mereka? Melihat situasi ini, Penatua Wang mau tidak mau bertanya. Tidak, keselamatan semua orang lebih penting. Akan buruk jika roh jahat mengambil keuntungan dari situasi ini. Huo Zeng Cheng menggelengkan kepalanya dan berkata. Yang lain juga setuju dengan pendapatnya, dan semua orang berjalan kembali ke benteng. Setelah kembali, sekelompok orang secara alami mendiskusikan bagaimana menghadapi roh jahat. Master Sekte, sebelumnya, Yan Seng meminta setiap tim patroli untuk mengikuti empat tetua. Dengan formasi empat Iblis Awan Hitam, akan berguna untuk menghadapi roh jahat. Hanya saja, setelah bertarung dengan Yan Seng, jumlah kita sangat banyak. Berkurang, dan kami tidak dapat memenuhi persyaratan sebelumnya sama sekali. Dalam hal ini, roh jahat mungkin memanfaatkan situasi ini. Seorang tetua segera berkata dengan cemas. Ya, jumlah orang kita lebih sedikit. Ini benar-benar akan memberi kesempatan pada roh jahat. Itu semua salah Yan Seng. Bagaimana dia bisa melakukan konflik internal seperti itu? Untuk sesaat, semua tetua khawatir. Huo Zeng Cheng juga mengerutkan kening karena dia tahu para tetua ini benar. Melihat betapa khawatirnya semua orang, Linlong tersenyum dan berkata, jika jumlah orangnya lebih sedikit, setiap tim patroli hanya dapat meminta dua orang tua untuk mengikuti mereka. Dengan cara ini, tidak ada cara untuk menggunakan formasi empat Iblis Awan Hitam. Seorang tetua segera menggelengkan kepalanya. Jika bukan karena kekuatan Linlong, dia mungkin akan mengatakan sesuatu yang sinis. Jangan khawatir, serahkan sisanya padaku. Selama roh jahat itu berani muncul, aku akan membuatnya terlihat buruk. Linlong berkata dengan dingin. Dia menduga hilangnya Jing Suan ada hubungannya dengan roh jahat, jadi sekarang Linlong tidak ingin menemukan Jing Suan di alam rahasia. Sebaliknya, dia ingin berhadapan langsung dengan roh jahat itu. Karena itu, dia lebih bersemangat dibandingkan yang lain untuk menangkap roh jahat itu. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, kita hanya bisa melakukan ini. Bagaimanapun, Tuan Mudalin adalah yang terkuat di antara kita. Pada saat itu, semua tetua mengatakannya satu demi satu. Memang benar, Linlong lebih kuat dari Master Sekte Huo Zheng Cheng, jadi pengaturan ini adalah yang terbaik. Tetapi Tuan Mudalin, jika Anda mengikuti mereka sepanjang waktu, bukankah Anda akan sangat lelah? Seseorang bertanya dengan cemas. Jangan khawatir, aku hanya mengikuti mereka. Bagaimana aku bisa lelah? Linlong tersenyum dengan tenang. Karena dia memiliki teknik tubuh, dia diberkati dalam hal kekuatan fisik dan energi. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang lain. Tuan Mudalin, kalau begitu aku harus merepotkanmu. Huo Zheng Cheng berkata kepada Linlong, lalu dia melihat yang lain dengan ekspresi yang sangat serius. Mulai sekarang, kalian semua harus mendengarkan perintah Tuan Mudalin. Sedangkan saya, saya juga akan berpatroli dengan semua orang dan membantu Tuan Mudalin menghadapi roh jahat. Iya, sekelompok orang segera merespons. Selanjutnya, mereka mengikuti pengaturan ini untuk berpatroli. Adapun Linlong, dia pada dasarnya tetap berada di dekat tim patroli. Jika ada kelainan, dia akan segera mengambil tindakan. Begitu saja, beberapa hari berlalu tanpa disadari. Entah kenapa, tidak ada pergerakan dari roh jahat beberapa hari ini. Namun, anggota sekte iblis di Benteng tidak berani bersantai sama sekali. 1102 Meskipun Linlong berada agak jauh ketika roh-roh jahat menyerang kali ini, kekuatan spiritualnya yang kuat memungkinkan dia untuk segera bergegas. Begitu dia muncul, Linlong segera membantai roh-roh jahat itu. Setelah serangkaian serangan, roh-roh jahat ini segera dibunuh dan disebar. Bersama dengan orang banyak, roh-roh jahat ini dengan cepat dimusnahkan. Tuan Mudalin sungguh luar biasa. Dengan Tuan Mudalin di sini, roh-roh jahat ini tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri sama sekali. Tuan Mudalin bahkan lebih kuat daripada formasi empat iblis awan hitam milik para tetua. Para tetua membutuhkan waktu untuk berkumpul. Kali ini cukup bagi roh-roh jahat untuk melarikan diri. Tetapi Tuan Mudalin tidak membutuhkan banyak waktu sama sekali. Roh-roh jahat ini bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Pada saat itu, penonton tidak bisa tidak memuji. Begitu Linlong bergerak, mereka tahu bahwa keunggulan Linlong bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan para tetua. Setelah berseru kagum, seseorang bertanya dengan ragu, apakah kamu melihat roh jahat istimewa itu tadi? Kurasa aku tidak melihatnya sama sekali. Iya, aku juga tidak melihatnya. Tapi setiap saat, roh jahat itu sepertinya ada di sana untuk menjaga garis. Kenapa aku tidak melihatnya kali ini? Kata orang lain. Roh jahat itu datang. Namun, dia bersembunyi sangat jauh. Bahkan jika aku mengejarnya, itu akan sia-sia. Jadi, aku tidak mengejarnya, kata Linlong dengan tenang. Setelah tiba di tempat kejadian, dia menggunakan define telekinesisnya yang kuat untuk merasakan dan melihat roh jahat khusus itu. Namun, roh jahat itu sepertinya berjaga-jaga dan berdiri sangat jauh, jadi dia tidak mengejarnya. Begitukah? Sayang sekali. Dengan kekuatan Tuan Muda Lin, dia pasti akan dibunuh oleh Tuan Muda Lin jika dia mengikutinya. Iya, sayang sekali. Mendengar kata-kata Linlong, semua orang yang hadir menghela nafas dengan emosi. Penampilan Linlong secara alami membangkitkan semangat orang-orang di benteng, dan mereka berpatroli lebih keras lagi. Setelah itu, suasana damai selama tiga hari berikutnya. Pada hari ketiga, roh jahat menyerang lagi. Kali ini, ada lebih dari empat puluh roh jahat, dan mereka semua adalah komandan tingkat tiga. Dengan banyaknya roh jahat, tim patroli menjadi lengah. Beberapa anggota tim patroli terluka, bahkan ada yang diseret oleh roh jahat. Situasi ini membuat sesepuh yang mengikuti tim patroli menjadi sangat cemas. Namun, dia harus berhadapan dengan roh jahat lainnya, dan dia bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Tepat ketika murid-murid sekte iblis hendak dibawa pergi, sesosok tubuh tiba-tiba turun dari langit dan mendarat di dekat murid-murid sekte iblis. Setelah beberapa gerakan, roh jahat yang menangkap murid sekte iblis terbunuh. Ketika mereka melihat situasi ini, semua anggota sekte iblis lainnya yang bergegas menghela nafas lega. Karena jika orang itu terlambat satu langkah, mustahil baginya untuk menyelamatkan murid-murid itu. Orang yang tiba-tiba bergegas datang secara alami adalah Linlong. Begitu dia menyelamatkan murid-murid ini, mengeluarkan pedang ilahi Faletsun. Dengan pedang ilahi matahari ungu, tentu saja lebih mudah untuk menghadapi roh-roh jahat ini. Namun, alasan mengapa dia mengeluarkan pedang matahari ungu bukanlah untuk membuatnya lebih mudah menghadapi roh-roh jahat ini, tetapi karena dia melihat roh jahat khusus yang menekan formasi tidak jauh dari situ. Alasan dia menggunakan pedang matahari ungu secara alami adalah untuk membunuh roh jahat di sekitarnya dengan lebih cepat. Kemudian, dia akan bergegas untuk menghadapi roh jahat khusus itu, mencegahnya melarikan diri. Ketika Linlong mengeluarkan pedang matahari ungu, roh jahat khusus itu juga merasakan ada sesuatu yang tidak beres dan segera berbalik untuk pergi. Linlong dengan dingin mendengus dan menghanyutkan beberapa roh jahat yang menghalangi di depannya. Kemudian, dengan lompatan, dia mengejar roh jahat khusus itu. Beberapa gerakan Linlong dengan pedang matahari ungu membuat orang-orang dari sekte iblis yang bergegas berseru kagum. Sebenarnya ada pedang rune di dunia ini. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan energi yang murni. Berurusan dengan komandan tingkat ketiga ini seperti memotong melon dan sayuran. Jika aku juga memiliki pedang rune seperti itu, berurusan dengan roh-roh jahat ini akan sangat mudah. Mereka berseru kagum, tetapi mereka tidak tahu bahwa pedang rune seperti itu juga merupakan musuh besar sekte iblis. Setelah berseru kagum, mereka segera sadar kembali ketika menyadari bahwa Linlong sedang mengejar mereka. Tidak bagus, itu roh jahat khusus itu. Tuan muda Linlong, sangat berbahaya mengejarnya seperti ini. Kita harus cepat dan membantu. Saat mereka mengatakan ini, mereka tentu saja ingin mengejar Linlong untuk membantunya. Namun, terlalu banyak roh jahat di depan mereka. Bagaimana mereka bisa mengejarnya? Pada saat mereka membunuh roh jahat di depan mereka, Linlong sudah menghilang. Huo Zhengcheng, yang bergegas tepat waktu, juga melihat pemandangan ini. Saat itu, dia hanya bisa berdoa dalam hatinya agar Linlong mampu mengejar dan menjatuhkan roh jahat itu. Paling tidak, dia bisa kembali tanpa cedera. Roh jahat khusus itu sudah memiliki kekuatan Raja Beladiri, namun kecepatannya tidak bisa dibandingkan dengan Linlong. Seiring berjalannya waktu, Linlong menutup jarak di antara mereka. Namun, Linlong tidak berpikir bahwa dia bisa mengejar pihak lain dengan mudah. Itu sudah sulit sebelumnya, belum lagi kekuatan roh jahat khusus telah meningkat lagi. Benar saja, ketika dia masih berada tujuh atau delapan kaki dari roh jahat khusus dan hendak menyerang dengan pedangnya, sekelompok roh jahat tiba-tiba muncul di sampingnya. Ini adalah kelompok yang terdiri dari sekitar 20 roh jahat. Meskipun ada beberapa komandan tingkat ketiga di antara mereka, mereka masih mampu menghentikan Linlong untuk sementara waktu. Linlong dengan dingin mendengus dan langsung menggunakan kekuatannya. Dia bahkan tidak menarik kembali pedang ilahi Faletsun di tangannya. Segera, tiga api berbeda menempel di pedang ilahi Faletsun. Secara alami, mereka adalah api roh logam, api roh es, dan api ungu hati teratai. Begitu tiga jenis api roh muncul, ditambah dengan pedang ki yang murni, mereka segera membelah jalan berdarah di antara roh-roh jahat ini. Hanya dalam waktu singkat, Linlong mengikuti di belakang roh jahat khusus itu. Kali ini, Linlong tidak akan membiarkan roh jahat khusus ini melarikan diri apapun yang terjadi. Yang mengejutkan Linlong, saat ini, roh jahat khusus itu benar-benar berhenti berlari. Sebaliknya, itu berhenti. Linlong tidak langsung menyerang. Sebaliknya, dia menatap roh jahat khusus itu dan berkata dengan dingin, apakah Jing Suan ditangkap olehmu? Mendengar perkataan Linlong, roh jahat khusus itu tiba-tiba tersenyum aneh dan berkata, Jing Suan adalah gadis itu, kan? Benar, dia ditangkap olehmu. Ini adalah pertama kalinya Linlong mendengar roh jahat khusus ini berbicara, tapi dia tidak terkejut. Bagaimanapun, kekuatan roh jahat khusus ini telah meningkat ke alam Raja Beladiri. Kalau begitu dia baik-baik saja, kan? Linlong buru-buru bertanya. Agar kekuatanku naik ke alam ini, menurutmu apakah aku tidak melahap jiwanya? Roh jahat spesial itu tersenyum aneh lagi. Kata-kata seperti itu langsung membuat ekspresi Linlong berubah jelek. Kalau begitu, menurutku tidak ada gunanya membiarkanmu tetap di dunia ini. Linlong mau tidak mau berkata dengan dingin. Saat dia berbicara, aurakuat terpancar dari tubuhnya. 1103. Linlong bisa dengan jelas melihat ketakutan di mata roh jahat itu. Jelas sekali bahwa pihak lain takut dengan serangannya. Namun, pada saat ini, empat orang tiba-tiba muncul di belakang roh jahat itu. Ekspresi terkejut muncul di wajah Linlong, karena tiga dari empat orang itu tidak lain adalah Yan Seng dan Dukiran, yang sebelumnya dia dan Huo Zeng Cheng usir dari benteng. Orang lain mengenakan jubah longgar, dan wajahnya ditutupi. Linlong tidak tahu siapa dia. Yan Seng, apakah kamu sudah menyerah pada roh jahat ini? Wajah Linlong menjadi gelap. Dari situasi saat ini, Yan Seng dan Dukiran tidak dapat mengendalikan roh jahat ini. Karena itu yang terjadi, mereka hanya bisa pasrah pada roh jahat ini. Mendengar kata-kata Linlong, jejak kebencian melintas di wajah Yan Seng. Dia lalu berkata dengan dingin, ini berarti meninggalkan kegelapan demi terang. Jika kamu bilang mereka meninggalkan kegelapan demi cahaya, biarlah. Linlong tidak mau berdebat dengannya. Bagaimanapun, dia tidak berpikir dia bisa membangunkan seseorang yang berpura-pura tertidur. Linlong, Tuan roh jahat bukanlah seseorang yang bisa kamu hadapi. Jika kamu menyerah, Tuan roh jahat mungkin akan membiarkanmu hidup. Tetapi jika kamu dengan keras kepala bersikeras melawan Tuan roh jahat, kamu hanya akan berakhir sebagai mayat berjalan. Dukiran berteriak dari samping. Itu benar, Linli. Meskipun aku mempunyai dendam terhadapmu, jika kamu menyerah pada penguasa roh jahat, aku tidak akan membencimu lagi, kata Yan Seng. Cek-cek, aku benar-benar tidak tahu ramuan ajaib apa yang diberikan roh jahat ini padamu, kata Linlong dengan tenang. Mendengar kata-kata Linlong, Yan Seng tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, beraninya kamu. Apakah ini sesuatu yang bisa kamu katakan kepada Tuan roh jahat? Mendengar kata-kata Linlong, Yan Seng tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, Tuan roh jahat yang mana? Di mata saya, dia hanyalah roh jahat yang jelek. Linlong mencibir. Pada saat ini, roh jahat itu tiba-tiba berkata dengan dingin, kalahkan dia. Iya, Tuan roh jahat, Yan Seng dan yang lainnya segera menjawab dengan hormat. Kemudian, mereka berempat segera menstimulasi energi iblis di tubuh mereka, dan kemudian tanda hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuh mereka. Linlong tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika dia melihat ekspresi mereka. Mereka berempat jelas menggunakan formasi Black Cloud for Demon. Dia tidak akan takut jika mereka berempat mengerumuninya, tetapi mereka berempat menggunakan formasi empat iblis awan hitam, dan ada roh jahat khusus yang mengawasinya seperti harimau mengawasi mangsanya. Itu tidak baik untuknya. Siapa orang lainnya? Bagaimana dia bisa bekerja sama dengan Yan Seng dan yang lainnya untuk menggunakan formasi empat iblis awan hitam? Sementara Linlong bingung, awan gelap telah terbentuk di atas Yan Seng dan yang lainnya. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, dia hanya bisa bertarung langsung dengan pihak lain. Sejujurnya, dia yakin bisa mengalahkan roh jahat khusus ini. Siapa yang mengira Yan Seng dan yang lainnya tiba-tiba muncul dan mencari perlindungan pada roh jahat khusus ini? Pada saat ini, Linlong tidak mengeluarkan pedang iblis yang sebelumnya. Sebaliknya, dia masih memegang pedang ilahi matahari ungu di tangannya. Meskipun lebih mudah untuk menangani formasi empat iblis awan hitam dengan pedang iblis, frekuensi penggunaan pedang iblis semakin sedikit. Dia khawatir pedang itu akan benar-benar rusak jika dia menggunakannya lagi, jadi dia hanya bisa menggunakan pedang ilahi matahari ungu. Alasannya adalah karena Linlong secara samar-samar merasa bahwa pedang iblis harus digunakan di tempat yang lebih penting, dan bukan melawan Yan Seng dan yang lainnya. Segera, tiga jenis api spiritual yang baru saja menghilang terbakar lagi di pedang ilahi matahari ungu. Linlong, kenapa kamu tidak menggunakan pedang iblis? Mungkinkah pedang iblis sudah rusak? Melihat Linlong tidak mengeluarkan pedang iblis, Yan Seng tidak bisa menahan kegembiraannya. Jika memang benar seperti dugaannya, dia sama sekali tidak takut pada pihak lain. Dia bukan satu-satunya. Dukiran dan yang lainnya juga memiliki senyuman di wajah mereka. Kamu tidak perlu mengetahui itu, kata Linlong misterius. Jelas pedang iblis rusak dan tidak bisa digunakan. Kenapa kamu berpura-pura tidak terduga? Yan Seng tidak bisa menahan cibiran. Lalu, dia langsung meraung, empat iblis, serang. Saat dia meraung, orang lain mengikuti petunjuknya dan meninju pada saat yang bersamaan. Keempat bayangan hitam tinggi juga melakukan hal yang sama. Dalam sekejap, empat aura iblis yang sangat kuat segera menyerang Linlong. Ledakan. Suara keras terdengar saat energinya menerpa. Di tengah suara seperti itu, Linlong langsung terlempar. Di sisi lain, Yan Seng dan yang lainnya hanya mundur beberapa langkah. Jelas sekali siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Hahaha, Linli, kulihat kamu masih bangga pada dirimu sendiri. Situasi ini membuat Yan Seng tertawa puas. Di mata beberapa dari mereka, Linlong, yang menderita pukulan seperti itu, pasti terluka parah. Siapa sangka setelah bergoyang beberapa saat, Linlong justru akan berdiri kembali. Apalagi dia sepertinya tidak terluka. Anak ini pasti memiliki semacam harta pelindung pada dirinya. Memikirkan saat sebelumnya ketika Linlong juga dikirim terbang tetapi tidak menderita cedera apapun, salah satu dari mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Itu benar, dia pasti memiliki semacam harta pelindung. Kalau tidak, mustahil baginya untuk memblokir serangan kita berkali-kali. Dukiran juga mengangguk. Jangan khawatir, harta karun semacam ini tidak akan mampu memblokir terlalu banyak serangan. Anak ini pada akhirnya akan dikalahkan oleh kita, kata Yan Seng. Kata-katanya membuat yang lain mengangguk setuju. Sekali lagi, Yan Seng segera berkata kepada beberapa orang di sampingnya. Beberapa dari mereka segera mengaktifkan formasi Black Cloud for Demon. Empat iblis, serang. Di tengah suara gemuruh, empat aura iblis sekali lagi menyerang Linlong. Ledakan. Pada saat berikutnya, kekuatan aura menghantam, dan ledakan lainnya terdengar. Di tengah ledakan tersebut, Linlong dikirim terbang lagi. Kali ini, kondisinya tampak lebih buruk dari sebelumnya. Situasi seperti itu membuat Yan Seng dan yang lainnya tidak bisa menahan senyum. Menurut mereka, harta pelindung Linlong seharusnya tidak mampu menahan serangan tersebut, menyebabkan Linlong terluka parah. Namun, yang mengejutkan mereka, Linlong berdiri dengan gemetar lagi. Meski sepertinya dia terluka, sepertinya tidak serius. Sekali lagi, dia tidak akan mampu menahan terlalu banyak serangan. Yan Seng berkata lagi. Selanjutnya, empat aura iblis yang kuat sekali lagi menyerang Linlong. Namun, situasinya masih sama seperti sebelumnya. Meskipun Linlong tampaknya terluka parah, ketika dia berdiri, dia masih hanya terluka ringan. Itu tidak benar, bukankah ini seharusnya merupakan pertunjukan harta karun pelindung? Seseorang akhirnya melihat beberapa petunjuk. Mungkinkah anak ini mengembangkan teknik tubuh? Dukiran, yang memikirkan sesuatu, tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Sekarang setelah kamu menyebutkannya, anak ini sepertinya benar-benar mengembangkan teknik tubuh. Kata-kata ini segera membuat Yan Seng dan yang lainnya mengangguk. Itu benar. Pada saat ini, Linlong tidak mau bersembunyi. Kata-kata seperti itu membuat Yan Seng dan yang lainnya tanpa sadar menghirup udara dingin. Mereka tidak bisa tidak menilai Linlong. Yan Seng mau tidak mau bertanya, kamu tidak hanya bisa mengembangkan seni iblis, tapi kamu juga bisa mengembangkan teknik tubuh hingga tingkat yang luar biasa. Nak, bagaimana kamu melakukannya di usia yang begitu muda? Jika dia tahu bahwa Linlong juga mengetahui alkimia dan rune, dia mungkin akan sangat terkejut hingga bola matanya akan rontok. Aku tidak perlu memberitahumu, kata Linlong acuh tak acuh. Tidak apa-apa, aku tidak akan takut kamu tidak memberitahuku setelah aku menjatuhkanmu. Yan Seng segera mencibir, meskipun kekuatanmu luar biasa, kamu bukan tandingan formasi empat iblis awan hitam. Aku tidak percaya teknik tubuhmu dapat menahan banyak serangan. Segera, Yan Seng dan yang lainnya mulai mengaktifkan formasi empat iblis awan hitam lagi. Dalam sekejap, empat aura setan sekali lagi menyerang Linlong. 1104. Apa yang tidak diharapkan Yan Seng dan yang lainnya adalah Linlong bahkan belum menggunakan tekniknya. Mungkin kaki anak itu sudah habis. Beberapa dari mereka tidak bisa tidak memikirkan hal ini, yang tentu saja membuat mereka semakin senang. Kamu mati, Yan Seng bahkan lebih senang pada dirinya sendiri saat dia berteriak. Saat dia berteriak, empat aliran energi iblis menyerang tempat Linlong berdiri, menyebabkan pecahan batu di tanah berterbangan. Kali ini anak ini sudah matikan. Dengan pemikiran ini, beberapa dari mereka secara alami membuka mata lebar-lebar dan melihat sekeliling untuk melihat kemana Linlong dikirim terbang. Cepat, kejar dia. Dia kabur. Saat mereka masih mencoba untuk melihat di mana Linlong mendarat, roh jahat khusus di samping mereka tiba-tiba berteriak dengan cemas. Mendengar suara itu, mereka hanya bisa mengangkat kepala dan menoleh. Dengan sekali pandang, wajah mereka langsung berubah jelek. Siapa lagi selain Linlong, siapa lagi? Bagaimana anak ini bisa kabur dari sana? Apakah Huo Kinghan memberinya flash talismen? Beberapa dari mereka tidak bisa tidak memikirkan hal ini. Dengan pemikiran ini, mereka buru-buru mengejarnya. Yang membuat mereka tertekan adalah kecepatan Linlong jauh lebih cepat daripada kecepatan mereka, dan mereka tidak bisa mengejar sama sekali. Kejar saja dia, ada roh jahat yang menghalangi jalan, dia tidak bisa melarikan diri. Apa yang membuat mereka menghela nafas lega adalah roh jahat khusus yang mengejar mereka berkata demikian. Pada saat ini, Linlong secara alami berlari dengan sekuat tenaga. Pertarungan sengit dengan Yan Seng dan yang lainnya barusan telah menyebabkan dia terluka, tapi itu tidak mempengaruhi kecepatannya. Alasan kenapa dia tiba-tiba bisa menghilang adalah karena dia menggunakan kemampuan api penghancur ruang untuk berkedip. Namun, menggunakan kemampuan seperti itu menghabiskan banyak ki di tubuhnya. Jika Yan Seng dan yang lainnya berhasil menyusul saat ini, dia pasti akan dirugikan. Jadi, pergi secepat mungkin tentu saja merupakan pilihan terbaik. Namun, yang membuat ekspresinya berubah jelek adalah setelah berlari beberapa saat, sebenarnya ada cukup banyak roh jahat yang datang dari depan. Dari situasi tersebut, tampaknya ada cukup banyak komandan peringkat ketiga di antara mereka. Bahkan jika dia terluka dan ki-nya telah sangat terkuras, roh-roh jahat ini bukanlah tandingannya. Namun, jika itu terjadi, Yan Seng dan orang lain di belakangnya pasti akan menyusul. Mungkinkah dia benar-benar harus melawan Yan Seng dan yang lainnya secara langsung? Lin Long mengerutkan kening. Saat dia hendak melepaskan boneka rune di tubuhnya untuk melawan roh jahat ini, beberapa orang tiba-tiba muncul di depannya. Melihat orang-orang ini, wajah Lin Long langsung bersinar. Ini karena Huo Zheng Cheng mengejar mereka dengan beberapa orang. Ketika Huo Zheng Cheng dan yang lainnya melihat Lin Long, wajah mereka bersinar. Mereka khawatir sesuatu akan terjadi pada Lin Long. Tuan Mudalin, bagaimana? Apakah Anda menangkap roh jahat khusus itu? Huo Zheng Cheng mau tidak mau bertanya dari jauh. Master Sekte Huo, mari kita tangani roh-roh jahat ini dulu. Kita akan bicara saat kita kembali, kata Lin Long buru-buru. Baiklah, Huo Zheng Cheng segera mengangguk. Kemudian, beberapa dari mereka bekerja sama untuk menghadapi roh-roh jahat tersebut. Pada saat Yan Cheng dan yang lainnya menyusul mereka, Huo Zheng Cheng dan Lin Long telah membunuh roh-roh jahat itu dan pergi, membuat mereka tidak punya pilihan selain kembali dengan ekspresi buruk. Ketika Huo Zheng Cheng kembali ke benteng dan melihat Lin Long menderita luka parah, dia tidak bisa tidak bertanya, Tuan Mudalin, apa yang terjadi? Yan Cheng dan dua lainnya bergabung dengan roh jahat khusus. Mereka menggunakan formasi empat iblis awan hitam untuk menghadapiku, tapi aku tidak berani menggunakan pedang iblis lagi, jadi aku dirugikan. Kata Lin Long. Apa, Yan Cheng dan dua lainnya benar-benar bergabung dengan roh jahat. Mendengar kata-kata Lin Long, mata semua orang membelalak. Mereka tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Yan Cheng dan yang lainnya terlalu tidak tahu malu. Mereka tidak hanya mengkhianati gerbang suci kita, tetapi mereka bahkan bergabung dengan roh jahat. Sangat tidak tahu malu. Jika kami menangkapnya, kami pasti akan mencabik-cabiknya. Setelah terkejut, orang-orang dari gerbang iblis mulai mengkritik Yan Cheng dan yang lainnya. Namun, Tuan Mudalin, hanya ada tiga orang. Bagaimana mereka bisa menggunakan formasi empat iblis awan hitam? Huo Zheng Cheng bertanya dengan ragu. Yang lain juga merasa aneh, jadi mereka menghentikan diskusi mereka dan melihat ke arah Lin Long. Ada orang lain bersama mereka. Mereka berempat, jadi mereka bisa menggunakan formasi empat iblis awan hitam, kata Lin Long. Siapa itu? Bagaimana mereka bisa tidak tahu malu seperti mereka? Huo Zheng Cheng berkata dengan ekspresi muram. Saya tidak tahu. Itu adalah seseorang yang mengenakan jubah longgar dan wajahnya ditutupi. Saya sama sekali tidak tahu siapa dia. Lin Long menggelengkan kepalanya. Apakah begitu? Mendengar ini, orang-orang di sekitarnya mengerutkan kening. Sudah sulit untuk menghadapi roh jahat itu sendirian. Sekarang Yan Cheng dan yang lainnya bergabung dengan mereka, itu akan menjadi lebih sulit lagi bagi kita. Kemudian, seorang tetua tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Jika aku tahu ini akan terjadi, aku tidak akan berhati lembut. Aku akan menyimpannya di sini apapun yang terjadi. Seorang penatua sangat menyesal. Saat itu memang ada sebagian orang yang berhati lembut dan menunjukkan belas kasihan. Jika tidak, Yan Cheng dan yang lainnya tidak akan pergi. Semuanya, jangan khawatir. Dengan adanya Master Sekte dan Tuan Muda Lin, kita pasti bisa melewati ini, kata seseorang saat ini. Mendengar ini, pandangan semua orang terfokus pada Huo Zheng Cheng dan Lin Long. Tentu saja, kebanyakan dari mereka fokus pada Lin Long. Mereka semua tahu betapa kuatnya Lin Long. Lagi pula, tidak ada orang lain selain Lin Long yang bisa melarikan diri tanpa cedera di bawah pengepungan Yan Cheng dan yang lainnya serta roh jahat khusus itu. Huo Zheng Cheng tidak serakah. Dia tersenyum dan berkata, benar, kita memiliki Tuan Muda Lin. Saya yakin di bawah kepemimpinan Tuan Muda Lin, kita akan dapat meninggalkan tempat ini dengan selamat. Tuan Muda Lin, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Seseorang tidak bisa tidak bertanya. Mari kita terus berpatroli seperti sebelumnya. Semuanya, jangan khawatir. Dengan adanya saya, tidak akan terjadi apa-apa, kata Lin Long. Lin Long tidak berusaha menjadi pahlawan, dia juga tidak berusaha menjadi orang baik. Dia tahu bahwa dengan hilangnya setiap orang, kekuatan mereka untuk melawan roh jahat itu akan berkurang. Karena itu, dia tentu saja tidak bisa membiarkan mereka kehilangan harapan. Kata-kata Lin Long secara alami menenangkan hati semua orang yang hadir. Setelah semua orang bubar, Lin Long mengeluarkan pedang iblis itu dan berkata kepada Huo Zheng Cheng, Master Sekte Huo, apakah ada cara untuk memperbaiki pedang iblis ini? Pedang iblis ini adalah senjata yang digunakan untuk menghadapi Yan Cheng dan yang lainnya serta roh jahat khusus itu. Namun karena hampir rusak, dia tidak berani menggunakannya lagi. Karena itu, dia tentu saja berharap Huo Zheng Cheng, sebagai Master Sekte Gerbang Suci, dapat memberikan beberapa nasihat. Biarkan aku melihatnya, setelah hening beberapa saat, kata Huo Zheng Cheng. Lin Long segera menyerahkan pedang iblis itu padanya. Setelah menerima pedang iblis, Huo Zheng Cheng memeriksanya dengan cermat. Sejujurnya, Lin Long juga menanyakan pertanyaan ini kepada Pangeran Ketiga dan Yin Yi, tetapi tak satupun dari mereka bisa memberikan saran apapun. Tuan Mudalin, saya pikir lebih baik saya mencari tempat yang tenang untuk mempelajarinya, kata Huo Zheng Cheng setelah beberapa saat. Lin Long tidak khawatir dia akan mengambil pedang iblis itu, jadi dia mengangguk setuju. Huo Zheng Cheng segera mengambilnya dan berjalan ke dalam Gua Batu. 1105. Setelah beberapa lama, Huo Zheng Cheng keluar dan melihat ke arah Lin Long. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Tuan Mudalin, saya tidak bisa memikirkan cara apapun untuk memperbaiki pedang iblis ini. Tidak apa-apa, kata Lin Long. Dia sudah memperkirakan hasil seperti itu. Tetapi saya merasa jika kakek ada di sini, dia pasti punya cara, kata Huo Zheng Cheng. Kakek, kita sudah lama berada di alam mistik yang tersembunyi, tapi kita belum menerima kabar apapun tentang dia. Aku khawatir dia sudah mati. Lin Long menghela nafas. Mereka telah memasuki alam mistik tersembunyi sebelum kakek tua, jadi mereka tidak tahu apa yang terjadi kemudian. Namun, menurut situasi saat itu, kakek tua itu benar-benar telah meninggal. Mungkin bukan itu masalahnya, kata Huo Zheng Cheng. Oh, Lin Long tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Huo Zheng Cheng dengan ragu. Saya merasa kakek tua itu masih hidup, dan dia berada di alam mistik yang tersembunyi. Saya hanya tidak tahu di mana dia berada, kata Huo Zheng Cheng. Mendengar kata-kata Huo Zheng Cheng, Lin Long hanya bisa sedikit mengernyit. Sejujurnya, meskipun alam mistik tersembunyi ini sangat besar, dia telah mengunjungi sebagian besar tempat. Jika kakek tua itu benar-benar hidup, dia seharusnya bisa merasakannya. Namun, dia tidak meragukan kata-kata Huo Zheng Cheng. Bagaimanapun, Huo Zheng Cheng adalah pemimpin sekte setan. Tidak mengherankan jika dia memiliki hubungan mental dengan kakek tua itu. Mungkin Grand Elder bersembunyi di suatu tempat dan tidak ditemukan oleh kita semua, pikir Lin Long dalam hati. Pada saat ini, Huo Zheng Cheng tiba-tiba berkata, meskipun metode ini tidak memungkinkan untuk saat ini, saya telah memikirkan cara yang mungkin dapat meningkatkan kekuatan kita. Oh, ide apa? Lin Long mau tidak mau bertanya. Sebenarnya, gerbang suci kita memiliki formasi yang lebih kuat di atas formasi empat iblis awan hitam. Namun, persyaratan untuk formasi ini sangat ketat. Saat ini, hanya Anda yang dapat membentuk formasi ini. Namun, saya tidak memiliki pengalaman apapun, jadi saya tidak terlalu percaya diri untuk menyelesaikannya, kata Huo Zheng Cheng dengan ekspresi serius. Oh, formasi macam apa itu? Ceritakan padaku. Mata Lin Long berbinar. Ini sebenarnya adalah formasi yang dikembangkan di atas formasi empat setan awan hitam. Namanya formasi empat pembunuhan awan hitam. Baik seni iblis maupun metode kultivasi lainnya. Tuan Mudalin, Anda kebetulan memenuhi kondisi ini, kata Huo Zheng Cheng. Itu bukan ide yang buruk. Apa yang kamu khawatirkan, Master Sekte Huo? Lin Long bertanya dengan ragu. Yang aku khawatirkan adalah aku sama sekali tidak punya pengalaman dengan Arairo ini. Bukan saja aku tidak punya pengalaman, bahkan para senior pun tidak meninggalkan wawasan apapun. Arairo ini adalah Master Sekte Gerbang Suci kita yang berkultivasi dalam teknik budidaya lainnya. Hanya saja Master Sekte hanya meninggalkan garis besar Arairo dan tidak meninggalkan wawasan apapun. Tidak apa-apa jika dia tidak meninggalkannya. Tidak meninggalkan wawasan apapun, tetapi dia juga mencatat bahwa jika pembentukan Arairo tidak baik, Arairo bahkan mungkin menjadi bumerang bagi orang yang membuatnya, kata Huo Zheng Cheng sambil tersenyum pahit. Wajah Lin Long tidak bisa menahan kedutan saat mendengar kata-kata Huo Zheng Cheng. Pasalnya, mereka sudah merasakan dengan jelas bebatuan tersebut sebelum menyeberangi sungai. Namun, Lin Long tentu saja tidak akan mundur. Dia segera berkata kepada Huo Zheng Cheng, Sekte Master Huo, mari kita coba. Lagi pula, kita tidak punya metode lain. Kalau begitu, mari kita mencobanya. Huo Zheng Cheng juga menganggup dengan tegas. Huo Zheng Cheng secara alami menjadi anggota eksperimen, dan kemudian dua orang dipilih dari tetua lainnya. Mereka tidak mempublikasikannya dan malah melakukan percobaan di gua batu yang relatif luas. Sebelum percobaan, Huo Zheng Cheng secara alami mengeluarkan diagram arai roh untuk dilihat Lin Long dan yang lainnya. Setelah melihatnya dengan cermat beberapa kali, Lin Long hanya bisa mengerutkan kening. Berdasarkan pengalamannya, dia tahu bahwa memang ada banyak kekurangan dalam diagram arai roh ini. Selain itu, seperti yang dikatakan Huo Zheng Cheng, jika tidak dilakukan dengan baik, hal itu akan menjadi bumerang bagi orang yang menciptakan arai roh. Pengalaman dan pengetahuan dua tetua lainnya tidak sebaik Lin Long, jadi mereka tentu saja tidak bisa menceritakan hal-hal ini. Namun, begitu Lin Long menjelaskannya kepada mereka, mereka langsung mengerti. Setelah memahaminya, ekspresi mereka secara alami berubah menjadi jelek. Tetua, susunan empat pembunuhan awan hitam ini memang sedikit berbahaya. Jika kalian merasa tidak mampu melakukan tugas tersebut, kalian dapat mundur, kata Lin Long sambil melihat ekspresi kedua tetua tersebut. Membentuk arai roh membutuhkan kerja tim. Tidak akan berhasil jika keduanya membentuk arai roh dengan ide mereka sendiri. Oleh karena itu, Lin Long secara langsung menjelaskan bahwa dia tidak ingin mereka berdua gagal dalam pembentukan spirit arai karena kurangnya kerja sama tim. Kedua tetua itu saling memandang dan mengangguk. Tuan Mudalin, jangan khawatir. Kami pasti akan melakukan yang terbaik untuk membentuk arai roh. Kami tidak akan tidak setia. Melihat mereka berdua tidak berbohong, Lin Long segera mengangguk. Baiklah. Selanjutnya, mereka berempat mulai memikirkan bagaimana cara mengaktifkan arai roh ini. Setelah merenung siang dan malam, mereka akhirnya memahami cara mengaktifkan arai empat pembunuhan awan hitam ini. Suatu hari dan satu malam sepertinya adalah waktu yang lama, tetapi untuk susunan seperti itu, sungguh mengejutkan bisa mendapatkan wawasan dalam waktu sesingkat itu. Huo Zheng Cheng dan yang lainnya tahu ini karena Lin Long. Jika bukan karena pengetahuan dan pengalaman Lin Long yang luar biasa, mereka tidak akan bisa mendapatkan pemahaman seperti itu dalam waktu sesingkat itu. Dapat dikatakan bahwa jika bukan karena Lin Long, tetapi orang lain, mereka mungkin tidak akan mendapatkan hasil apapun bahkan setelah setengah bulan. Kemampuan Lin Long secara alami membuat mereka menghela nafas kagum. Tuan Muda Lin, kamu masih sangat muda, tapi bagaimana kamu bisa begitu berpengetahuan? Orang tua sepertiku yang satu kakinya di dalam kubur bahkan tidak bisa mengejarmu. Saya terkesan bahwa Anda berpengetahuan luas, tetapi ada apa dengan pengalaman Anda? Saya tidak dapat mengejar Anda bahkan jika saya hidup selama separuh hidup saya lagi. Lin Long hanya tertawa mendengar pujian mereka. Dia tentu saja tidak akan mengungkapkan bahwa dia pernah menjadi Kaisar Wu. Dalam dua hari berikutnya, mereka akhirnya bisa mulai benar-benar mengaktifkan arai empat pembunuhan awan hitam. Saat ini, mereka berempat bukanlah satu-satunya yang ada di dalam gua. Ada juga beberapa tetua lainnya. Para tetua yang tersisa yang tidak ada di sini secara alami berpatroli di luar. Pada saat ini, ekspresi semua orang sangat serius karena mereka tahu bahwa keberhasilan eksperimen akan menentukan apakah mereka dapat menghadapi roh jahat di luar benteng, serta Yan Seng dan yang lainnya. Di bawah pengawasan para tetua ini, Lin Long, Huo Zheng Cheng, dan yang lainnya mulai berdiri dalam formasi arai empat setan awan hitam. Kemudian, dengan teriakan lembut dari Lin Long, mereka berempat segera mulai mengaktifkan seni iblis di tubuh mereka. Dalam sekejap, aura iblis melonjak di sekitar tubuh mereka, diikuti oleh tanda hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tubuh mereka. Setelah beberapa saat, awan hitam pekat segera terbentuk di atas kepala mereka. Saat awan ini terbentuk, empat bayangan hitam besar juga muncul di belakangnya. Untuk saat ini, ini masih merupakan arai empat setan awan hitam, dan langkah selanjutnya adalah mengaktifkan arai empat pembunuhan awan hitam. Dengan kata lain, sukses atau gagalnya bergantung pada waktu. Sejujurnya, para tetua ini juga sangat terkesan dengan kemampuan Lin Long menguasai arai empat iblis awan hitam dalam waktu sesingkat itu. Lagi pula, mereka tidak tahu berapa lama waktu yang mereka butuhkan untuk menguasai arai empat iblis awan hitam saat itu. Paling lama, itu akan memakan waktu setengah tahun, setidaknya beberapa bulan. Bagaimana mereka bisa menguasai arai empat setan awan hitam hanya dalam beberapa hari seperti Lin Long. Selain itu, ia menguasai arai empat setan awan hitam sambil fokus pada arai empat pembunuhan awan hitam. Mereka hanya bisa mengagumi bakat luar biasa Lin Long di dalam hati mereka. 1.106 Arai Pembantaian Empat Awan Hitam Pada saat ini, Lin Long tiba-tiba berteriak pelan. Saat dia berteriak, kabut putih keluar dari tubuh Lin Long. Volume kabut putih bertambah hingga kabut hitam di sekitar tubuhnya tertutup kabut putih. Saat ini, kabut mulai menyebar ke segala arah. Melihat pemandangan tersebut, masyarakat sekitar menjadi semakin gugup karena tahu bahwa ini adalah langkah yang paling krusial. Meskipun mereka tidak akrab dengan arah pembantaian empat awan hitam, Huo Zheng Cheng telah menjelaskannya secara singkat kepada mereka, jadi mereka tahu bahwa ini adalah momen yang paling penting. Mereka berharap kabut putih bisa menyebar dengan aman ke orang lain. Pada saat ini, pemikiran seperti itu terlintas di benak mereka. Alasan mengapa kabut putih muncul secara alami terkait dengan teknik budidaya lain dan seni iblis yang dikembangkan Lin Long. Jika tetua lain yang tidak mengolah teknik budidaya lain, dia tidak akan bisa mengaktifkan kabut putih sama sekali. Karena itulah Lin Long menjadi satu-satunya orang yang memenuhi syarat ini. Saat semua orang merasa gugup, awan hitam di atas kepala mereka tiba-tiba bergetar. Apakah itu akan menyatu? Semua orang tidak bisa tidak bersuka cita. Namun, kegembiraan di wajah mereka dengan cepat membeku. Itu karena di saat berikutnya, awan hitam tiba-tiba melonjak. Setelah itu, energi tak terlihat tiba-tiba melesat ke arah mereka berempat di bawah awan. Sial, itu adalah serangan balik dari Arai. Melihat ada yang tidak beres, semua orang langsung berteriak ketakutan. Bang! 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 Empat suara teredam terdengar saat Lin Long dan tiga lainnya dikirim terbang. Semua orang dapat dengan jelas melihat bahwa Lin Long menderita serangan paling parah. Dia terhempas ke tanah, menciptakan lubang besar. Hal ini membuat mereka sangat khawatir karena mereka tahu bahwa jika mereka berada di posisinya, meskipun mereka tidak terbunuh oleh serangan ini, mereka tetap akan terluka parah. Segera, sekelompok orang bergegas menuju lubang besar yang dibuat Lin Long. Bahkan Huo Zheng Cheng, yang darahnya mendidih di dalam hatinya, bergegas mendekat saat dia berdiri. Ketika mereka bergegas ke sekitar lubang besar, mereka mendengar suara benturan, dan seseorang yang tampak sangat malang melompat keluar dari lubang. Itu adalah Lin Long. Tuan Mudalin, apakah kamu baik-baik saja? Orang-orang ini buru-buru bertanya. Aku baik-baik saja. Sepertinya hanya cedera ringan. Lin Long tersenyum dengan tenang. Melihat Lin Long memang hanya terluka ringan, wajah Huo Zheng Cheng dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Harus diketahui bahwa serangan balik yang mereka derita jelas lebih kecil daripada Lin Long. Siapa yang menyangka bahwa luka mereka akan lebih berat daripada luka Lin Long? Tuan Mudalin, dalam situasi tadi, Anda jelas tidak bisa menggunakan keterampilan bela diri defensif apapun. Mengapa Anda hanya menderita luka sekecil itu? Seseorang mau tidak mau bertanya. Hanya sedikit orang yang mengetahui bahwa Lin Long memiliki teknik tubuh. Mereka yang tidak mengetahuinya tentu saja terkejut. Karena aku punya teknik tubuh. Lin Long tahu bahwa orang-orang ini cepat atau lambat akan mengetahui tentang teknik tubuhnya, jadi dia tidak mau repot-repot menjelaskan terlalu banyak. Teknik tubuh. Anda benar-benar mengembangkan seni tubuh. Setelah mendengar kata-kata Lin Long, mata semua orang membelalak, termasuk mata Huo Zheng Cheng. Mereka tidak menyangka Lin Long mampu mengembangkan teknik temper tubuh selain memolah seni iblis dan teknik budidaya lainnya. Tuan Mudalin, Anda sungguh luar biasa. Untuk sesaat, orang-orang ini tidak bisa memikirkan kata-kata pujian apapun dan hanya bisa menghela nafas. Bagaimana kabarmu sedikit? Apakah kamu masih bisa bertahan? Lin Long memandang Huo Zheng Cheng dan yang lainnya. Itu hanya cedera ringan. Ini bukan masalah besar. Huo Zheng Cheng dan yang lainnya saling memandang dan berkata. Namun, Tuan Mudalin, apakah Anda yakin dengan arai pembunuhan empat awan hitam ini? Huo Zheng Cheng lalu bertanya. Meskipun mereka menggunakan arai pembunuh empat awan hitam bersama Lin Long, mereka tidak tahu banyak tentang situasinya. Orang yang paling tahu adalah orang kunci dalam barisan, Lin Long. Itu sebabnya dia menanyakan pertanyaan ini pada Lin Long. Saya tidak terlalu percaya diri, tapi saya punya pengalaman, kata Lin Long. Bagus kalau kamu punya pengalaman. Kami akan membantu Tuan Mudalin mengaktifkan arai pembunuh empat awan hitam sepenuhnya bahkan jika kami harus bertarung sampai mati. Seorang penatua segera berkata. Aku juga akan bertarung sampai mati. Kata sesepuh lainnya. Aku senang kalian berdua setuju. Huo Zheng Cheng tidak bisa menahan senyum. Dia kemudian memandang Lin Long dan berkata, Tuan Mudalin, ayo lanjutkan. Selanjutnya, mereka berempat terus bereksperimen dengan Black Cloud 4 Killing Array. Segera, formasi Black Cloud 4 Demons diaktifkan. Array pembunuhan empat awan hitam. Setelah teriakan Lin Long, kabut putih keluar dari tubuh Lin Long sekali lagi. Kemudian, kabut putih itu sepertinya akan menyatu dengan tubuh orang-orang di sampingnya. Pada tahap ini, secara alami membuat orang-orang di sekitarnya menjadi sangat gugup. Kali ini mereka masih gagal. Kali ini, serangan baliknya lebih parah lagi. Di antara mereka, Lin Long mengalami serangan balik terkuat. Namun dengan teknik tubuhnya, ia hanya mengalami beberapa luka. Huo Zheng Cheng juga menderita beberapa luka, tetapi dua tetua lainnya tidak mengalami luka yang sama. Mereka langsung memuntahkan setegup darah dari serangan balik. Penatua Yang, Penatua Wang, apakah kamu baik-baik saja? Orang-orang di sekitar bergegas untuk bertanya. Penatua Wang ini adalah Penatua Wang pertama yang menonjol untuk mendukung Huo Zheng Cheng. Kami baik-baik saja, kami masih bisa bertahan. Keduanya mengertakan gigi dan berkata, Huo Zheng Cheng memandang Lin Long dan berkata, Tuan Mudalin, bagaimana menurut Anda? Dia dapat melihat bahwa keduanya memberikan semangat dan dukungan. Jika mereka melanjutkan, mereka mungkin akan mendapat masalah, jadi dia segera meminta pendapat Lin Long. Sesepuh, mari kita istirahat dulu, kata Lin Long. Tapi, ini akan menunda kita, kata keduanya cemas. Kamu salah. Mengasah kapak tidak akan menunda pekerjaan menebang kayu bakar. Jika kamu bersikeras melakukan ini, kamu malah akan memperlambat kemajuannya. Lin Long menggelengkan kepalanya. Mengetahui bahwa Lin Long benar, mereka berdua berhenti berbicara. Pada saat ini, Lin Long mengeluarkan dua pil penyembuhan tingkat tertinggi dan menyerahkannya kepada mereka berdua. Minumlah dua pil penyembuh ini. Tuan Mudalin, kami punya milik kami sendiri. Keduanya buru-buru berkata, Penatua Yang, Penatua Wang, obat Tuan Mudalin jauh lebih baik daripada obatmu. Cepat minum. Huo Zheng Cheng berkata dengan tegas. Mendengar kata-kata Huo Zheng Cheng, mereka berdua tidak punya pilihan selain meminum pil Lin Long. Setelah beberapa saat, mereka berdua berseru kaget, pil penyembuhan Tuan Mudalin jauh lebih baik daripada pil kita. Kata-kata seperti itu membuat orang-orang di sekitar mereka berseru. Mereka tahu bahwa pil mereka sendiri sama dengan pil milik Penatua Yang dan milik Penatua Wang. Karena Penatua Yang dan Penatua Wang mengatakan ini, itu berarti pil penyembuhan Lin Long benar-benar lebih baik daripada pil mereka. Siapa sebenarnya Lin Li ini? Mengapa kita begitu inferior dalam segala aspek? Mereka hanya bisa menghela nafas dalam hati. 1107. Meski masih gagal, aku sedikit lebih percaya diri sekarang, kata Lin Long serius. Benar-benar, mendengar ini, wajah Huo Zheng Cheng langsung bersinar. Orang-orang di sekitarnya juga sangat gembira. Selanjutnya, setelah Penatua Yang dan Penatua Wang puli sedikit, mereka mulai bereksperimen dengan formasi empat pembunuhan awan hitam lagi. Formasi Black Cloud for Demons dengan cepat diaktifkan. Saat ini, Lin Long berteriak lagi. Formasi empat pembunuhan awan hitam. Saat dia berbicara, kabut putih keluar dari tubuhnya sekali lagi. Ketika kabut hitam di sekelilingnya diselimuti sepenuhnya oleh kabut putih, kabut putih sekali lagi menyebar ke sekeliling. Itu adalah langkah penting lagi. Pada saat ini, semua orang kembali mengepalkan tangan mereka dengan gugup. Mereka berharap untuk sepenuhnya mengaktifkan formasi empat pembunuhan awan hitam kali ini. Namun, ekspresi mereka segera berubah jelek karena Lin Long dan yang lainnya menderita akibat serangan balik dari formasi lagi. Apalagi energi serangan baliknya lebih kuat dari dua kali sebelumnya. Penatua Yang dan Penatua Wang, yang paling lemah di antara mereka, langsung diserang dan tidak bisa bangun untuk waktu yang lama. Bahkan Huo Zheng Cheng memuntahkan seteguk darah akibat serangan itu. Adapun Lin Long, yang paling menderita akibat serangan balik tersebut, dia membuat lubang besar di tanah. Kali ini, semua orang dengan cemas berkumpul di sekelilingnya lagi. Tuan Mudalin, apakah kamu baik-baik saja? Mereka dengan cemas berteriak ke arah lubang besar. Yang membuat ekspresi mereka jelek adalah tidak ada respon dari dalam. Apakah sesuatu terjadi pada Tuan Mudalin? Situasi ini membuat mereka saling memandang dengan cemas. Saat seseorang hendak bergegas masuk ke dalam lubang, seseorang yang tampak babak belur dan kelelahan tiba-tiba duduk dari tumpukan puing di dalamnya. Orang ini adalah Lin Long. Melihat Lin Long bisa duduk, semua orang menghela nafas lega. Setelah duduk, Lin Long segera menelan pil penyembuh dan mulai bermeditasi. Melihat situasi ini, semua orang tahu bahwa Lin Long telah mengalami cedera serius. Oleh karena itu, mereka tidak mengatakan apapun dan hanya berdiri di samping. Setelah menunggu seperempat jam, Lin Long akhirnya membuka matanya. Melihat Lin Long seperti ini, semua orang menghela nafas lega. Tuan Mudalin, apakah kamu baik-baik saja? Huo Zheng Cheng bertanya langsung. Di antara mereka berempat, lukanya paling ringan. Saya baik-baik saja. Lin Long dengan tenang tersenyum. Saat dia berbicara, dia langsung berdiri dari lubang. Melihat Lin Long seperti ini, wajah semua orang bergerak-gerak. Karena Lin Long jelas-jelas terluka parah barusan, siapa sangka akan begitu mudah baginya untuk berdiri. Ini harusnya menjadi kekuatan teknik tubuh. Mereka semua menghela nafas dalam hati. Melompat ringan, Lin Long melompat keluar dari lubang dan melihat ke arah Penatua Yang dan Penatua Wang yang sedang bermeditasi di sampingnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Tuan Mudalin, serangan balik dari arah empat pembunuhan awan hitam ini terlalu kuat, dan tampaknya sangat sulit dikendalikan, jadi kita harus mengesampingkannya untuk saat ini. Saat ini, Huo Zheng Cheng menghela nafas pelan. Serangan balik dari formasi pembantaian empat awan hitam terlalu kuat. Dia tidak ingin Lin Long dan dua tetua lainnya terluka hingga sekarat lagi. Tanpa diduga, Lin Long tersenyum dan berkata, Master Sekte Huo, jangan khawatir. Saya sudah memiliki kepercayaan diri untuk mengaktifkan arah empat pembunuhan awan hitam. Terlebih lagi, serangan balik berikutnya tidak akan separah sebelumnya. Benar-benar, Huo Zheng Cheng tidak bisa menahan kegembiraannya setelah mendengar kata-kata Lin Long. Itu hebat. Yang lainnya juga sangat gembira. Mari kita biarkan kedua tetua pulih dari luka mereka terlebih dahulu. Saya akan melakukan hal yang sama. Lin Long segera duduk dan mulai bermeditasi. Dia baru saja pulih sedikit, dan dia masih membutuhkan banyak waktu untuk pulih sepenuhnya. Begitu saja, sehari kemudian, mereka mulai bereksperimen dengan formasi empat pembunuhan awan hitam lagi. Dengan sangat cepat, formasi Black Cloud 4 Demon sekali lagi diaktifkan oleh mereka. Setelah empat bayangan besar terbentuk, Lin Long mengeluarkan teriakan lembut dan kabut putih mulai muncul dari tubuhnya lagi. Setelah beberapa saat, kabut putih menyebar lagi ke sekeliling. Semoga kali ini berhasil. Orang-orang di sekitar berdoa dalam hati mereka. Beberapa saat kemudian, yang membuat semua orang senang, tidak ada lagi serangan balik. Kabut putih berangsur-angsur menyatu dengan kabut hitam. Seiring berjalannya waktu, jumlah kabut putih bertambah. Ketika seluruh lapisan awan terdiri dari 30 persen kabut putih, suara pelan namun kuat tiba-tiba terdengar dari lapisan awan. Formasi pembunuhan empat awan hitam. Dengan suara seperti itu, Lin Long dan yang lainnya tiba-tiba melayangkan pukulan secara serempak. Di saat yang sama, keempat sosok hitam raksasa itu juga mengayunkan tinju mereka ke depan. Saat mereka mengayunkan tinju mereka, empat kekuatan yang bercampur dengan kabut putih dan ki hitam segera bergegas maju. Gemuruh. Dengan suara keras, dinding gua di depan mereka terkena ki yang begitu kuat, meninggalkan lubang besar di dalamnya. Melihat pemandangan ini, masyarakat sekitar pun bersuka cita. Ini karena pukulan ini jelas lebih kuat dari pukulan sebelumnya dari formasi empat iblis awan hitam. Dengan kata lain, mereka telah berhasil mengaktifkan formasi pembunuhan empat awan hitam. Of. Pada saat inilah Huo Zheng Cheng dan dua tetua lainnya memuntahkan setegup darah satu demi satu. Apa yang sedang terjadi? Situasi ini membuat masyarakat sekitar tercengang. Mereka mengira mereka telah berhasil. Siapa sangka Huo Zheng Cheng dan yang lainnya masih akan mendapat serangan balik? Jika itu masalahnya, formasi pembunuhan empat awan hitam hanyalah pedang bermata dua. Membunuh seribu musuh akan mengakibatkan delapan ratus korban jiwa. Melihat ekspresi semua orang, Linlong tersenyum dan berkata, ini bukan masalah besar. Hanya saja saya belum menyempurnakan formasi empat pembunuhan awan hitam. Setelah saya menyempurnakannya, reaksi seperti ini tidak akan terjadi lagi. Itu bagus. Kata-kata Linlong membuat orang-orang di sekitarnya menghela nafas lega. Selanjutnya, Linlong menunggu Huo Zheng Cheng dan yang lainnya pulih dari luka mereka. Ketika luka mereka kurang lebih sembuh, Linlong mulai bereksperimen dengan formasi pembunuhan empat awan hitam lagi. Segera, formasi pembunuhan empat awan hitam diaktifkan. Ketika 30 persen awan hitam dipenuhi kabut putih, suara yang dalam namun kuat terdengar lagi. Formasi pembunuhan empat awan hitam. Dengan suara seperti itu, Linlong dan yang lainnya melayangkan pukulan lagi. Di saat yang sama, empat bayangan besar juga melontarkan pukulan. Kemudian, empat aliran kekuatan bercampur kabut hitam dan kabut putih segera menyerang dinding gua di depan mereka. Gemuruh. Dengan ledakan yang begitu keras, lubang besar lainnya pecah di dinding gua di depan mereka. Yang membuat semua orang sangat gembira adalah kali ini, Huo Zheng Cheng dan yang lainnya tidak mendapat serangan balik. Situasi ini juga berarti mereka telah berhasil. Itu hebat. Kali ini, kita tidak perlu takut pada roh jahat itu, Yan Seng, dan yang lainnya. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak bersorak. Meskipun mereka telah menguasai formasi pembunuhan empat awan hitam, mereka tidak terlalu mengenalnya. Oleh karena itu, langkah selanjutnya adalah membiasakan diri dengannya. 1108. Kebetulan sekali, Lin Long dan yang lainnya langsung tersenyum ketika mendengar berita itu. Mereka tidak bercanda, tapi itu benar. Selama mereka bereksperimen dengan formasi pembunuhan empat awan hitam, tidak ada roh jahat yang datang menyerang mereka. Ketika mereka menguasai formasi empat pembunuhan awan hitam, Yan Seng dan yang lainnya datang menyerang mereka dengan roh jahat. Ini bukanlah suatu kebetulan. Mungkin ini bukan suatu kebetulan, tetapi sesuatu terjadi pada mereka selama ini, kata Penatua Yang. Siapa peduli, sekarang kita telah menguasai formasi empat pembunuhan awan hitam, kita tidak takut sama sekali, kata Penatua Wang Dingin. Ayo pergi sekarang dan tunjukkan pada mereka kekuatan formasi empat pembunuhan awan hitam, kata Lin Long sambil tersenyum. Setelah mengatakan itu, beberapa dari mereka langsung keluar. Segera, mereka tiba di luar benteng. Pada saat ini, para tetua di luar benteng sedang membentuk formasi empat iblis awan hitam untuk membunuh roh jahat yang menyerbu. Melihat Lin Long dan yang lainnya keluar, kedua belah pihak berhenti gemetar dan mundur. Lin Long melihat ke depan dan melihat Yan Seng dan roh jahat khusus berdiri di belakang roh jahat lainnya. Melihat Lin Long, wajah Yan Seng menunjukkan kebencian. Dia menatap Lin Long dan Huo Zeng Cheng, dan berkata, lama tidak bertemu. Iya, lama tidak bertemu. Kenapa tiba-tiba kamu ada di sini? Kata Lin Long. Saat dia berbicara, dia tidak melihat ke arah Yan Seng, tetapi menatap ke arah roh jahat khusus. Telekinesis ilahi miliknya yang kuat memberinya perasaan samar-samar bahwa kekuatan roh jahat ini sepertinya telah meningkat lagi. Saat ini, wajah Yan Seng tiba-tiba menjadi gelap, dan dia berkata, Lin Li, apakah kamu berani keluar dan bertarung? Oh, apa maksudmu, Yan Seng? Lin Long tersenyum acuh tak acuh. Tidak ada, hanya karena kamu yang paling kuat di antara mereka, aku ingin menggunakan kamu sebagai contoh. Yan Seng mencibir. Karena itu masalahnya, aku akan menerima undanganmu. Lin Long tertawa terbahak-bahak saat dia melangkah maju. Melihat Lin Long keluar begitu saja, Yan Seng merasa sedikit bingung. Namun, dia dengan cepat memahami alasannya, karena Huo Zeng Cheng, Penatua Yang, dan Penatua Wang juga keluar bersama. Jangan bilang kamu sudah mempelajari formasi empat iblis awan hitam. Yan Seng mengerutkan kening. Benar, aku baru mempelajari formasi empat iblis awan hitam baru-baru ini, kata Lin Long acuh tak acuh. Apakah kamu tidak terlalu berbakat? Wajah Yan Seng tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Dia ingat dengan jelas bahwa dia membutuhkan waktu hampir dua bulan untuk mempelajari formasi sihir empat awan hitam. Saya kira begitu, kata Lin Long. Namun, jangan terlalu berpuas diri. Bahkan jika kamu mempelajari formasi empat iblis awan hitam dan mendapat bantuan dari tokoh dikdaya seperti Huo Zeng Cheng, kamu tetap tidak bisa mengalahkanku, kata Yan Seng. Oh, mungkinkah Penatua Yang telah mempelajari semacam kartu truf dari hantu jahat ini? Lin Long tanpa sadar bertanya. Itu benar, penguasa roh jahat adalah seorang jenius di zaman sekarang. Hal-hal yang diajarkan bukanlah hal-hal yang bisa ditangani oleh kalian manusia, kata Yan Seng dengan bangga. Kata-kata sombong apa? Kartu truf apa? Dia sama sekali bukan tandingan Tuan Mudalin dan pemimpin Sekte Huo. Benar, dia pasti akan dipukuli oleh Tuan Mudalin dan pemimpin Sekte Huo sampai dia memohon belas kasihan. Mendengar kata-kata Yan Seng, orang-orang dari Sekte Iblis langsung mengejeknya. Mereka tidak hanya melontarkan kata-kata saja. Mereka merasa bahwa Yan Seng dan yang lainnya sama sekali bukan tandingan Lin Long dan Huo Zeng Cheng jika mereka menguasai formasi empat pembunuhan awan hitam. Bocah bodoh, aku akan membiarkanmu menyaksikan kekuatan Lord Evil Spirit. Yan Seng mencibir. Saat dia mengatakan itu, dia langsung berteriak, formasi, bangkit. Begitu dia selesai berbicara, dia dan tiga lainnya segera berdiri dalam formasi. Setelah itu, formasi Black Cloud 4 Demon langsung diaktifkan. Hahaha, bukankah ini formasi empat iblis awan hitam? Kupikir itu sesuatu yang kuat. Itu hanyalah formasi empat iblis awan hitam belaka. Beraninya kau menyombongkan diri tanpa malu-malu. Melihat Yan Seng dan yang lainnya telah mengaktifkan formasi empat iblis awan hitam, orang-orang dari Sekte Iblis langsung tertawa. Kali ini, Yan Seng tidak membantahnya. Sebaliknya, dia menatap Lin Long dan yang lainnya dengan ekspresi muram. Pada saat yang sama, Lin Long dan yang lainnya juga telah mengaktifkan formasi empat iblis awan hitam. Setelah itu, tubuh Lin Long langsung mengeluarkan kabut putih. Seiring berjalannya waktu, kabut semakin bertambah. Melihat ini, Penatuadu tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Formasi macam apa ini? Alasan kenapa dia terkejut bukan karena perubahan formasi empat iblis awan hitam Lin Long, tapi karena perubahan ini jelas membuat formasi Lin Long lebih kuat. Jika kamu bodoh, kami tidak perlu memberitahumu. Huo Zeng Cheng mencibir. Aku ingat sekarang, ini adalah formasi empat pembunuhan awan hitam. Huo Zeng Cheng, bagaimana kalian mengaktifkan formasi seperti itu? Saat ini, Yan Cheng juga berseru. Yan Cheng, sepertinya posisimu sebelumnya sebagai penatua tidak sia-sia, kata Huo Zeng Cheng. Dia tidak terkejut bahwa Yan Cheng mengetahui tentang formasi empat pembunuhan awan hitam. Lagi pula, dengan otoritas Yan Cheng pada saat itu, dia seharusnya mengetahui rahasia sekte iblis. Bagaimana tepatnya kalian menguasai formasi empat pembunuhan awan hitam ini? Kalian harus tahu bahwa hanya Master Sekte yang sangat berbakat yang berhasil mengaktifkannya. Yan Cheng masih tidak percaya. Karena kita memiliki Tuan Mudalin, bakat dan kekuatannya benar-benar melampaui guru sekte yang sangat berbakat itu, kata Huo Zeng Cheng. Mendengar kata-kata Huo Zeng Cheng, Yan Cheng langsung menatap Linlong. Oh, jadi itu kamu. Sepertinya aku meremehkanmu. Kemudian, dia mendengus dingin, formasi empat pembunuhan awan hitam ini lebih kuat dari formasi empat iblis awan hitam, tapi kalian tetap akan kalah karena kalian bukan tandingan Tuan Roh Jahat. Lalu, dia tiba-tiba berteriak, keturunan setan raksasa. Saat dia berteriak, empat bayangan hitam besar di belakang mereka tiba-tiba muncul. Setelah kilatan seperti itu, keempat bayangan hitam itu benar-benar bergabung menjadi bayangan hitam yang lebih besar. Sekilas, bayangan hitam ini sepertinya mampu menutupi langit dan matahari, tiba-tiba membuat formasi empat iblis awan hitam Yan Cheng semakin kuat. Perubahan seperti itu membuat orang-orang di pihak sekte iblis diam-diam berseru. Mereka tidak menyangka formasi empat iblis awan hitam milik Yan Cheng juga mengalami perubahan seperti itu. Hei hei, apa kamu takut? Ini adalah formasi yang lebih kuat yang diajarkan Lord Evil Spirit kepada kita. Ini disebut formasi iblis raksasa awan hitam. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan formasi empat pembunuhan awan hitammu. Melihat ekspresi kaget orang-orang dari sekte iblis, Yan Cheng tertawa bangga. Bahkan lebih kuat, itu belum tentu benar. Mungkin formasi iblis raksasa awan hitammu akan dihajar hingga menangisi orang tuanya. Lin Long tersenyum acu-ta'acu, seolah dia tidak peduli sama sekali dengan formasi pihak lain. Anak bodoh, aku akan memberitahumu kekuatan formasi iblis raksasa awan hitam dan roh jahat penguasa. Yan Cheng mencibir. 1109. Yan Cheng dan tiga lainnya meninju pada saat yang bersamaan. Di saat yang sama, bayangan hitam besar di belakang mereka juga muncul. Begitu pukulannya dilempar, aura hitam yang sangat kuat segera bergegas menuju Lin Long dan yang lainnya seperti gelombang yang mengamuk. Melihat situasinya, orang-orang dari sekte iblis tanpa sadar mengepalkan tangan mereka dan mulai mengkhawatirkan Lin Long dan yang lainnya. Itu karena pukulannya terlalu kuat. Itu tidak bisa dibandingkan dengan formasi Black Cloud 4 Demon dari sebelumnya. Oleh karena itu, dalam keadaan seperti itu, bahkan jika mereka tahu bahwa formasi pembunuhan empat awan hitam telah menjadi lebih kuat, mereka tidak berani menjamin bahwa formasi pembunuhan empat awan hitam akan menandingi formasi setan raksasa awan hitam. Ketika pukulan iblis raksasa itu datang, Lin Long dan yang lainnya secara alami mengaktifkan formasi pembunuhan empat awan hitam mereka. Dalam sekejap, banyak kabut putih muncul dari awan hitam. Kemudian, Lin Long dan yang lainnya meninju. Di saat yang sama, empat bayangan hitam di belakang mereka juga muncul. Dalam sekejap, empat ki kekuatan yang kuat, yang bercampur dengan gas hitam dan kabut putih, segera pergi menemui gas hitam yang dikirim oleh iblis raksasa itu. Siapa yang akan menang? Sementara semua orang bertanya-tanya, keempat kekuatan itu bertabrakan dengan aura hitam. Gemuruh. Mendengar suara yang begitu keras, sosok di kedua sisi segera mundur. Meski darah mereka semua tampak melonjak, tak satu pun dari mereka yang terluka. Apakah ini situasi yang seimbang? Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Seperti yang diharapkan dari formasi empat pembunuhan awan hitam yang dipahami oleh para senior dari sekte suci. Namun, bagaimana formasi iblis raksasa awan hitam yang diajarkan oleh dewa roh jahat kepada kita bisa begitu mudah untuk dihadapi. Yan Seng tiba-tiba mencibir. Kemudian, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia berkata kepada tiga orang di sampingnya, formasi, bangkit. Begitu dia mengatakan itu, Yan Seng dan yang lainnya sekali lagi mengaktifkan formasi setan raksasa awan hitam. Setelah beberapa saat, bayangan hitam besar dari iblis raksasa yang baru saja memudar muncul sekali lagi. Saat iblis raksasa muncul, orang-orang dari sekte iblis segera mengubah ekspresi mereka. Ini karena mereka menyadari bahwa kekuatan yang ditunjukkan iblis raksasa kali ini jelas jauh lebih kuat dari sebelumnya. Jelas sekali bahwa Yan Seng dan yang lainnya tidak sepenuhnya mengaktifkan formasi setan raksasa awan hitam. Sekarang, setelah menguji formasi pembunuhan empat awan hitam, dia akhirnya menunjukkan kekuatan sebenarnya dari iblis raksasa itu. Kali ini, Tuan Mudalin dan pemimpin sekte berada dalam bahaya. Melihat kekuatan iblis raksasa, mau tak mau mereka merasa cemas. Dengan mengingat hal itu, mereka semua memandang Linlong dan Huo Zeng Cheng untuk melihat bagaimana tanggapan mereka. Ketika tatapan mereka beralih ke wajah Linlong, mereka melihat senyum tipis muncul di wajahnya. Sepertinya dia sama sekali tidak takut pada troll kuat ini. Mungkinkah Tuan Mudalin dan pemimpin sekte tidak menggunakan kekuatan penuh mereka sekarang? Melihat Linlong, anggota sekte iblis tidak bisa menahan perasaan senang. Namun, mereka masih khawatir sebelum Linlong dan yang lainnya mengaktifkan formasi empat pembunuhan awan hitam. Pada saat inilah Linlong dan yang lainnya mengaktifkan arai empat pembunuhan awan hitam. Dalam sekejap, gumpalan kabut putih yang tak terhitung jumlahnya muncul di awan hitam di atas kepala mereka. Ketika jumlah kabut putih meningkat, senyuman di wajah orang-orang dari sekte iblis menjadi semakin lebar. Ini karena mereka menyadari bahwa formasi empat pembunuhan awan hitam yang ditampilkan Linlong dan yang lainnya juga lebih kuat dari sebelumnya. Perubahan seperti itu segera membuat wajah Yan Seng dan yang lainnya menjadi jelek. Huh, dengan mendengus dingin, Yan Seng dan yang lainnya segera melontarkan pukulan. Di saat yang sama, troll itu juga melontarkan pukulan. Di sisi lain, Linlong dan yang lainnya juga mengacungkan tinju di saat yang bersamaan. Dalam sekejap, empat bayangan hitam besar juga melontarkan pukulan. Pihak mana yang akan kalah kali ini? Mendengar suara kekuatan dahsyat yang merobek ruang, pemikiran ini terlintas di benak setiap orang yang hadir. Gemuruh. Suara menggemparkan lainnya terdengar. Di tengah suara seperti itu, Linlong dan yang lainnya terus mundur. Namun, untuk menyenangkan orang-orang dari sekte iblis, Yan Seng dan yang lainnya langsung dikirim terbang. Bagus sekali, formasi iblis raksasa awan hitam mereka bukan tandingan kita. Arai empat pembunuhan awan hitam memang merupakan formasi yang dipahami oleh para senior gerbang suci kita. Untuk sesaat, orang-orang dari sekte iblis semuanya berteriak kegirangan. Di sisi lain, Yan Seng, yang terjatuh ke tanah, terhuyung berdiri dan berkata kepada roh yang sangat jahat dengan ekspresi jelek, Tuan Roh Jahat, saya, Yan Seng, telah mengecewakanmu. Meskipun dia hanya terluka ringan, dia tahu bahwa formasi iblis raksasa awan hitam yang dia dan yang lainnya kendalikan bukanlah tandingan pihak lain. Yan Seng, jika kamu tahu ini akan terjadi, mengapa kamu melakukannya? Saya menyarankan Anda untuk segera berlutut dan memohon belas kasihan. Mungkin Master Sekte dan Tuan Mudalin akan bermurah hati dan melepaskan Anda. Berlutut dan memohon ampun, paling tidak, kamu harus menjadi pelayan gerbang suci kami selama sisa hidupmu. Begitu suara Yan Seng turun, beberapa murid dari Sekte Iblis segera mengejeknya. Anak-anak bodoh, kamu bahkan tidak tahu betapa kuatnya Roh Jahat. Mendengar suara seperti itu, Yan Seng segera berdiri dan berteriak dengan tegas. Saat murid-murid Sekte Iblis hendak membantah, Roh Jahat yang awalnya pendiam tiba-tiba berkata, Yan Seng, abaikan mereka. Lihat saya tunjukkan pada mereka apa itu ahli sejati. Tuan Roh Jahat, apakah kamu akan bergerak? Yan Seng merasa senang. Tentu saja, bagaimana aku bisa membiarkan bangsaku sendiri dipermalukan? Kata Roh Jahat itu. Saat ini, ada senyuman yang sangat aneh di wajahnya. Percakapan antara mereka berdua tidak bisa tidak mengejutkan orang-orang dari Sekte Iblis. Sebelumnya, menurut pendapat mereka, Roh Jahat itu tidak kuat. Hanya Yan Seng dan yang lainnya yang bisa menangani formasi pembunuhan empat awan hitam Lin Long dan yang lainnya. Setelah Yan Seng dan yang lainnya dikalahkan, Roh Jahat tersebut tidak akan mampu menghentikan formasi pembunuhan empat awan hitam. Dalam hal ini, mereka dapat sepenuhnya mengandalkan formasi pembunuhan empat awan hitam untuk unggul. Siapa yang mengira bahwa Roh Jahat sepertinya masih memiliki kartu truf? Saat dia berbicara, Roh Jahat itu tiba-tiba menjadi serius. Dia berkata dengan tegas, siapkan formasi. Begitu suaranya turun, Yan Seng dan yang lainnya segera berdiri dalam formasi asli formasi empat iblis awan hitam. Mungkinkah Roh Jahat ini memiliki formasi yang lebih kuat? Situasi seperti itu membuat orang-orang dari Sekte Iblis sangat khawatir. Bagaimanapun, formasi setan raksasa awan hitam sudah sangat kuat. Jika ada formasi yang lebih kuat lagi, itu mungkin benar-benar mampu menghadapi formasi pembunuhan empat awan hitam. Sementara semua orang memikirkan hal ini, Yan Seng dan yang lainnya sekali lagi mengaktifkan formasi empat iblis awan hitam. Saat formasi empat setan awan hitam diaktifkan, mereka berempat langsung mengaktifkan formasi setan raksasa awan hitam. Setelah beberapa saat, bayangan hitam besar dari iblis raksasa muncul lagi di belakang Yan Seng dan yang lainnya. Situasi seperti itu membuat orang-orang dari Sekte Iblis bingung. Kalau sudah seperti ini, lalu apa bedanya dengan sebelumnya? Namun, mereka tidak berpikir bahwa roh jahat dan Yan Seng sedang berpura-pura. 1110 Saat dia bergumam pada dirinya sendiri, tanda hitam yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di tubuh roh jahat itu. Begitu tanda hitam muncul, iblis raksasa di belakang Yan Seng dan yang lainnya mulai gemetar, seolah takut pada roh jahat. Kemudian, sosok roh jahat itu melompat ke depan dan menerkam iblis raksasa itu. Pada saat ini, iblis raksasa itu benar-benar berlutut. Apa yang sedang terjadi? Apakah roh jahat ini sangat kuat? Orang-orang dari Sekte Iblis terkejut. Saat mereka terkejut, roh jahat itu tampaknya telah berubah menjadi tanda hitam yang tak terhitung jumlahnya dan langsung menyatu ke dalam tubuh iblis raksasa itu. Setelah beberapa nafas, iblis raksasa itu berdiri. Ketika mereka melihat wajah iblis raksasa itu dengan jelas, semua orang terkejut. Itu karena wajah iblis raksasa itu adalah wajah roh jahat. Pada saat ini, semua orang tahu tanpa berpikir bahwa roh jahat telah mengendalikan iblis raksasa. Orang-orang bodoh, kamu pikir kamu bisa melawanku. Roh jahat itu tiba-tiba berkata dengan dingin. Apakah kamu melihat betapa kuatnya tuan roh jahat menyerah dengan patuh? Jika Anda menyerah dengan sukarela, tuan roh jahat mungkin akan bersikap lunak dan tidak melahap jiwa Anda. Tetapi jika Anda menolak untuk bertobat, pada akhirnya Anda hanya akan menjadi mayat berjalan. Yan Seng mengancam saat ini. Itu benar. Kata-kata seperti itu mau tidak mau membuat banyak orang dari sekte iblis memperlihatkan ekspresi panik. Melihat situasinya tidak tepat, seorang tetua dari sekte iblis segera berdiri dan mencaci maki, berhentilah bertingkah misterius. Kamu sama sekali bukan tandingan formasi pembunuhan empat awan hitam. Bertingkah misterius. Jika saya tidak membiarkan Anda melihat kekuatan saya, Anda tidak akan tahu bagaimana menulis kata penyesalan. Roh jahat itu mencibir. Setelah mengatakan itu, dia langsung menyerang orang-orang dari sekte iblis dengan sebuah pukulan. Segera setelah pukulan ini dilempar, energi iblis yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke seluruh tubuhnya dan kemudian menghantam seperti gelombang yang mengamuk. Mereka tahu bahwa jika energi telapak tangan roh jahat menghantam mereka, beberapa murid dari sekte iblis pasti akan terluka. Oleh karena itu, Lin Long dan yang lainnya, yang telah lama mengaktifkan formasi pembunuhan empat awan hitam, segera menyambutnya dengan sebuah pukulan. Kamu mendekati kematian. Roh jahat itu berteriak. Di saat yang sama, telapak tangan yang dilemparnya tampak menjadi lebih kuat. Pada saat ini, orang-orang dari sekte iblis semuanya memiliki ekspresi yang sangat buruk. Tak satupun dari mereka menebak siapa yang akan menang karena mereka dapat melihat sekilas bahwa energi telapak tangan roh jahat jauh lebih kuat daripada energi tinju dari Lin Long dan yang lainnya. Gemuruh. Ketika kekuatan itu menghantam, suara keras lainnya terdengar. Lin Long dan yang lainnya dikirim terbang oleh pasukan. Di sisi lain, hantu jahat yang telah bergabung dengan iblis raksasa bahkan tidak bergetar. Setelah roh jahat menyatu ke dalam formasi setan raksasa awan hitam, ia menjadi terlalu kuat. Itu bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh Tuan Muda Lin, Tuan Sekte, dan yang lainnya. Semua orang di sekte iblis berseru kaget. Bagaimana menurutmu? Aku sudah mengatakan bahwa kamu bukan tandingan Tuan Hantu Jahat. Melihat situasi ini, Yan Seng langsung berkata dengan bangga. Benar, menyerahlah secepatnya. Jika kamu terus melawan dengan keras kepala, kamu hanya akan menjadi mayat berjalan. Dukiran juga memanfaatkan kesempatan itu untuk mengatakannya. Belum tentu. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba berkata dengan dingin. Orang ini adalah Lin Long, yang berdiri dari tanah. Cek cek, bahkan arah pembunuh empat awan hitam tidak bisa menghadapi Tuan Yue Gui. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana kamu berani mengatakan kata-kata seperti itu. Yan Seng mau tidak mau mengejek Lin Long. Karena aku punya metode yang lebih ampuh untuk menghadapi hantu jahat itu, kata Lin Long acuh tak acuh. Oh, jika kamu masih punya cara lain, gunakanlah. Kalau tidak, kamu tidak akan punya kesempatan nanti. Yan Seng mendengus dengan nada menghina. Dia tidak berpikir bahwa Lin Long punya metode lain. Lin Long tidak mengatakan apapun lagi. Sebaliknya, dia mengeluarkan pedang iblis dari dadanya. Ketika pedang iblis dicabut, murid Yan Seng dan yang lainnya segera menyusut. Kekuatan pedang iblis ini masih segar dalam ingatan mereka. Melihat Lin Long mengeluarkan pedang iblis, semua orang di sekte iblis sangat senang. Beberapa dari mereka bahkan menyalahkan diri mereka sendiri karena melupakan pedang iblis tersebut. Yan Seng, yang memikirkan sesuatu, merasa lega. Dia berkata dengan dingin, pedang iblis ini memang kuat, tapi sepertinya pedang itu tidak bisa digunakan lebih dari beberapa kali. Terlebih lagi, kekuatan yang ditampilkannya sebelumnya sepertinya mirip dengan Lord Evil Ghost, yang telah bergabung dengan si iblis raksasa. Apa kamu pikir kamu bisa menghadapi Lord Evil Ghost hanya dengan ini? Ketika mereka mendengar kata-kata Yan Seng, orang-orang di sekte iblis yang membuat perbandingan di dalam hati mereka segera menjadi khawatir. Ini karena kekuatan pedang iblis ini sepertinya mirip dengan roh jahat, yang telah bergabung dengan iblis raksasa. Jika mereka benar-benar bertarung, karena pedang iblis berada di ambang kehancuran, kemungkinan besar pedang itu tidak akan menandingi hantu jahat itu. Kamu salah. Apakah menurutmu pedang iblis yang dapat menyerap energi dari alam rahasia akan kalah dari formasi? Lin Long berkata dengan acuh tak acuh. Karena kamu sangat percaya diri, izinkan aku menunjukkan kekuatanku. Hantu jahat itu tiba-tiba berkata dengan dingin. Begitu dia selesai berbicara, energi iblis di sekitar tubuhnya segera melonjak. Pada saat berikutnya, ia dengan ganas menyerang Lin Long dengan telapak tangannya. Telapak tangan ini seperti gelombang mengamuk yang menyapu Lin Long, menyebabkan hati orang-orang di sekte iblis menegang tanpa sadar. Adapun Lin Long, dia secara alami mengaktifkan pedang iblis di tangannya. Sejujurnya, jika bukan karena lawannya terlalu kuat, dia tidak akan tega menggunakan pedang iblis ini lagi. Tapi sekarang, dia tidak punya pilihan lain. Dalam sekejap, pedang iblis segera menyerap energi di sekitarnya secepat mungkin. Meskipun jaraknya sangat jauh, semua orang dapat merasakan bahwa energi di sekitarnya melonjak ke dalam pedang iblis. Sementara mereka mengagumi kemampuan pedang iblis, mereka juga mulai mengkhawatirkannya. Ini karena mereka dapat melihat retakan pada tubuh pedang iblis itu perlahan membesar seiring dengan lonjakan energi ke dalamnya. Bahkan ada suara retakan yang sangat samar yang berasal dari pedang iblis. Bahkan mereka yang tidak bisa melihat perubahan pada pedang iblis dapat mengetahui dari suara-suara ini bahwa situasi pedang iblis itu tidak baik. Itu tidak mungkin dirusak bahkan sebelum bisa membalas, bukan. Beberapa orang tidak bisa tidak khawatir. Mereka semua berharap pedang iblis itu setidaknya bisa bertahan dari serangan ini. Untungnya, ketika Linlong mengayunkan pedang iblis, pedang itu masih tidak roboh. Pada saat ini, pedang iblis sepertinya dipenuhi dengan energi yang tak ada habisnya. Pada saat berikutnya, dengan teriakan keras, Linlong tiba-tiba mengayunkan pedang iblis di tangannya dan menebasnya. Energi pedang hitam yang sangat kuat segera tersapu seperti sambaran petir hitam. Di saat yang menegangkan ini, semua orang melebarkan mata dan menahan nafas, menatap ke arah di mana pedang iblis diayunkan. Mereka berharap dalam sekejap mata, pedang iblis itu mampu mengalahkan atau bahkan membunuh hantu jahat itu, sehingga mereka tidak lagi terancam olehnya. Terima kasih.